Serupa, tapi tak sama. Begitulah antara nekrosis dan apoptosis. Kalian penasaran? Saksikan sampai akhir ya. Hai, episode ini kita mau belajar bersama tentang patologi anatomi. Jujur ini seperti histologi on steroid aja sih, karena yang dilihat adalah anatomi mikroskopis jaringan sakit. Kali ini kita akan kupas basicnya dulu, yaitu tentang respon seluler, adaptasi, dan kematian sel. Unit terkecil dari kehidupan ialah sel. Sel membentuk jaringan, jaringan organ, dan seterusnya. Nah, sel dalam keadaan sehat akan berupaya untuk mempertahankan homeostasis atau kesetimbangan untuk keberjalanan hidup itu sendiri. Tapi, ada kalanya seperti tubuh kita bisa kena sakit, begitu juga sel itu bisa terserang oleh kita sebut jejas atau stimulus yang memberi dampak buruk. Jejas ini dapat kita bagi berdasarkan asalnya, endogen dan exogen. Endogen itu dari dalam, contohnya mutasi genetik, faktor imunitas, produksi hormon yang kurang, metabolisme yang tidak sempurna. Exogen itu pengaruh dari lingkungannya. Contohnya ada agen infeksius yang menginfeksi, kena pukul, trauma mekanik, atau trauma kimia, faktor gaya-gaya fisika seperti radiasi, suhu, dan listrik. Itu semua dapat menyebabkan sel itu dalam tanda kutip sakit. Nah, bila banyak sel ini yang terkena sakit, maka akan bermanifestasi pada tubuh organisme tersebut, yaitu penyakit. Contohnya dengan tanda dan gejala. Kalau selnya ini sakit sedikit, mungkin saja tidak muncul sebuah penyakit. Dari pemahaman ini, muncul beberapa terminologi. Pertama, yaitu etiologi. Etiologi itu maksudnya agen kausatif atau penyebab pasti dari sebuah kondisi. Bedakan dengan faktor resiko ya. Faktor resiko adalah hal-hal yang bisa menjadi determinan. Dapat berkonfigursi, tapi belum tentu mutlak dia penyebabnya. Kemudian ada yang disebut dengan patogenesis. Genesis itu artinya penciptaan. Proses dari awal sampai munculnya penyakit atau manifestasi klinisnya. Dan ada juga satu lagi, lebih luas namanya patofisiologi. Dari proses patologis bagaimana sampai mengganggu fisiologinya. Jadi proses dari awal sampai muncul akibat dari penyakit tersebut. Kita ambil contoh karies gigi. Etiologinya ya, nggak menjaga kesehatan mulut. Misalnya suka makan manis. Lupa gosok gigi. Patogenesisnya sampai muncul manifestasinya. Contohnya giginya berlubang. Nah patofisiologinya sampai muncul akibat contohnya giginya kropos. Nah ini konsep berpikir dari patologi. Ketika sel terkena jejas, ada dua hal yang dapat terjadi. Yaitu entah dia akan beradaptasi atau mengalami injuri. Yang kemudian menuju ke kematian. Disini tergantung pada stimulus perusahaan atau jejas yang diterima. Kalau kecil, ya mungkin aja dia masih bisa hidup. Reversible prosesnya. Kalau besar atau irreversible, yaudah bye-bye. Kita bahas mengenai adaptasi selular terlebih dahulu. Yaitu respons sel terhadap stimulus yang reversible. Adaptasi dari selular itu ada berbagai macam. Ada dari ukurannya, jumlahnya, jenis atau fenotipnya. Dari ukuran, ada hipertrofi dan atrofi. Hiper itu maksudnya bertambah, atrofi berkurang. Jumlah ada hiperplasia dan hipoplasia sama konsepnya. Bisa juga adaptasi jenisnya. Metaplasia itu dari satu bentuk sel atau bentuk yang lainnya. Atau displasia, itu selnya menjadi kacau. Nah ada juga adaptasi atau respons sel yang tidak terkontrol. Pembentukan jaringan baru. Namanya neoplasia. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, adaptasi ukuran menjadi lebih besar. Itu namanya hipertrofi. Nah hipertrofi ini bisa terjadi dua macam. Secara fisiologis atau dengan kondisi patologis. Secara fisiologis contohnya dengan olahraga. Otot dilatih, kemudian mengalami hipertrofi. Secara mikroskopis kita bisa biasanya dilihat itu dari FCSA. Atau fiber cross-sectional area. Jadi luas potongan areanya. Berbeda dengan kondisi patologis. Contohnya, kardiomiopati hipertrofi. Yaitu penebalan dinding jantung sampai nanti ruangannya itu nanti akan jadi sempit. Ciri-ciri mikroskopisnya seperti selnya itu membesar. Nukleusnya jadi aneh. Bahkan beberapa itu ada yang binukleasi. Lawannya hipertrofi yaitu atrofi. Turunnya masa dan volume dari ototnya. Kalau kita lihat contoh gambar di sini. Itu ada seseorang yang mengalami cedera di satu kaki. Jadi kakinya itu perlu dioperasi. Kita bisa lihat di kaki kirinya. Itu dia masih kelihatan ya ototnya. Sedangkan yang di kanan itu kelihatannya seperti kempes. Nah ini terjadi namanya atrofi. Atrofi itu dapat dibicu karena kurangnya kerja. Juga bisa karena suplai darahnya berkurang. Stimulasi endokrin yang berkurang. Dan juga dengan proses penuaan. Tapi kalau penuaan biasanya uniform ya. Bukan satu sisi seperti ini. Nah mikroskopisnya itu kita dapat lihat selnya mengecil. Kemudian di dalam sitoplasma-nya ada vakuola autofagi yang bertambah. Ya fungsi autofagi ini fungsi tubuh buat bersih-bersih. Dan ada residual body lipofusin. Ada juga adaptasi bukan ukurannya tapi jumlah selnya. Ini namanya hiperplasia. Peningkatan dari jumlah selnya. Mungkin nanti secara klinis akan sama-sama kelihatan lebih besar. Bedanya kalau hipertrofi menebal ya. Karena selnya itu jadi gede-gede. Kalau hiperplasia ukurannya itu sama. Namun jumlahnya yang semakin banyak. Sama seperti hipertrofi. Hiperplasia itu bisa karena fisiologis. Seperti membesarnya endometrium saat hamil. Karena memang akan mengandung janin. Makanya dia siap-siap. Atau dengan kondisi patologis. Seperti endometrial hiperplasia. Yang terjadi karena tingginya hormon estrogen secara abnormal. Walaupun sedang tidak hamil. Dari contoh uterus di sini. Hiperplasia dapat diidentifikasi secara mikroskopik. Dengan meningkatnya perbandingan antara kelenjar dengan stroma. Kelenjarnya kelihatan hipoh yang di kanan. Ada tumpang tindih susunannya. Karena ia membesar. Mau gak mau nanti akan saling mendesak. Ada dilatasi sistik. Dan di kondisi patologis dapat dijumpai atipia sel. Atau sel yang tidak sesuai dengan standar. Lawannya dari hiperplasia adalah hipoplasia. Kalau yang ini malah kekurangan jaringannya. Contohnya hipoplasia emil gigi. Itu kekurangan matriks penyusun emil dari gigi. Biasanya karena kesalahan embirologis. Seperti amilogenesis imperfecta. Yang dilihat secara kini seperti tidak utuh. Banyak garis-garis. Ada ceruk di permukaannya. Tadi kita udah bahas adaptasi selular. Perubahan ukuran sel. Jumlah sel. Sekarang perubahan fenotip dari sel. Pertama itu ada metaplasia. Yaitu perubahan dari satu bentuk sel matur. Menjadi bentuk sel matur lainnya. Contohnya disini ada gambaran penyakit. Barrett's esophagus. Ini potongan esophagus. Harusnya kan sel epitel squamous. Yang ada di kiri itu. Nah yang di kanan itu lama-lama mulai digantikan dengan sel epitel kolumner. Yang merupakan ciri khas dari intestin. Nah ini dapat terjadi karena esophagus sering dapat iritasi kronis. Misal dari asam lambung yang reflux ke esophagus. Sehingga terjadi perubahan respon tubuh. Yaitu perubahan tipe sel yang lebih cocok untuk menangani kondisi sering terexpose ke asam tersebut. Nah sel epitel squamous kurang cocok. Yang lebih cocok sel epitel kolumner. Makanya terjadi perubahan. Selain di epitel, metaplasia juga dapat terjadi di mesenkin. Seperti tulang dan kartilagu. Berikutnya masih saudaraan dengan metaplasia. Ada juga dysplasia. Yaitu perubahan bentuk sel jadi aneh. Sebenarnya bisa dibilang lebih ke diferensiasi abnormal daripada respon sel. Kalau dilihat secara mikroskopik. Terlihat bentuk hiperplasia dengan proliferasi yang aneh. Nah diferensiasi abnormal ini kalian bisa lihat dari susunannya yang aneh. Atau perubahan pada inti sel. Contohnya atibia nukleus. Nukleusnya jadi aneh. Bisa saja membesar. Bisa saja pleomorfik. Bentuknya nukleaturan. Sama hiperkromatik. Atau lebih gelap dalam pewarnaan. Keparahan dysplasia dapat dinilai dari total ketebalan jaringan yang mengalami dysplasia. Apakah hanya 1 per 3 saja disebut ringan. 1 per 3 sampai 2 per 3 itu sedang. Atau bahkan sampai seluruh ketebalan epitel. Berat. Semakin paradisplasiannya menintatkan juga resiko perubahan kekeganasan atau yang disebut tarsinoma in situ. Bahas-bahas tentang keganasan, respons sel yang sifatnya bertumbuhan otonom dan tidak dapat dikenalikan itu disebut neoplasia. Neo artinya baru. Plasia artinya jaringan. Jaringan baru. Masa yang terbentuk akibat pembesaran itu baru disebut tumor. Ada 2 macam dari neoplasia yaitu benigna atau jinak dan maligna atau ganas. Cara bedanya simpel saja dengan nama. Kalau jinak itu belakangnya oma. Kalau ganas itu belakangnya sarkoma. Misal, keganasan di tulang. Kalau jinak osteoma. Osteo itu tulang. Kalau ganas, osteosarkoma. Tapi tidak mutlak ya. Karena ada beberapa yang ganas disebutnya belakangnya oma. Tapi kebanyakan sudah sesuai. Masalah teknologi saja. Neoplasia jinak ciri-cirinya berkapsul atau dia punya batas yang jelas. Dia tidak menginvasi tetangganya. Tidak ganggu-ganggu. Tumbuhnya lambat. Tidak bermetastasis atau gangkarnya tidak menyebar luas. Diferensiasinya itu masih normal dan tidak ada atipiat. Sedangkan yang ganas, cirinya kebalikannya semua. Berarti batasnya difus atau tidak jelas. Karena dia ganggu tetangganya. Resikonya. Resiko metastasisnya tinggi. Entah lewat kelenjar getah bening. Limfogen. Atau lewat darah hematogen. Diferensiasinya sudah kacau, balau, abnormal, aneh-aneh semua. Dan nukleusnya atipiat. Yang ganas, perawatannya juga akan lebih komplikated. Misal dengan reseksi atau pengangkatan. Dan terapi radiasi atau kombinasi lainnya. Kemudian bagaimana kalau jejasnya itu sangat heboh atau yang irreversibel. Maka akan terjadi yang namanya injury. Kalau selnya bisa merespon, kemudian dia pulih, maka dia akan menjadi normal kembali. Mungkin perbaikan. Tapi kalau tubuh tidak bisa merespon, maka akan menuju ke kematian sel. Nah kematian sel sendiri terbagi menjadi dua cara. Yaitu apoptosis dan nekrosis. Kematian nekrosis itu kita akan melihat selnya meledak. Dor gitu. Nanti berbeda dengan apoptosis. Deman apoptosis itu dia pecah. Jadi keping kecil-kecil. Untuk kematian nekrosis sendiri itu kematian yang disebabkan karena jejas. Pasti ada jejas yang memicunya. Terjadi di banyak sel. Jadi bergerombol. Ciringnya itu dinding selnya jebol. Kayak balon kita pecahin. Dor begitu. Kemudian ada peradangan di sekitar itu. Mekanismenya bisa terjadi karena kekurangan ATP. Kerusakan membran sel. Kerusakan karena radikal bebas. Dan lain-lainnya. Nah secara mikroskopis kita bisa identifikasi. Pertama, pygnosis. Artinya kondensasi kromatin di nukleus. Tambah gelap. Ada kariolisis. Yaitu disolusi nukleus. Karioreksis. Yaitu fragmentasi dari nukleus. Kelihatan juga setoplasmanya eosinofil. Komogen dan tampak gelesi. Dan ini adanya inflamasi. Contohnya kita bisa lihat sel PMN. Atau sel darah putih yang neutrofil. Ada limfosit juga. Tomacrovac. Berbeda dengan apoptosis. Kalau apoptosis itu dia tidak terus mendadap dor. Tapi dia akan pecah. Menjadi bagian kecil-kecil. Karena apoptosis itu sebenarnya kematian yang terprogram. Setara definisi, apoptosis itu kematian sel yang terprogram. Maksudnya ada aktifasi genetik. Bukan serta-merta harus ada jejas. Seperti nekrosis. Apoptosis juga berbeda. Karena dia terjadi di satu atau beberapa sel saja. Kalau nekrosis ya mungkin satu jaringan. Kelar semua. Ciri-cirinya itu selnya akan pecah menjadi bagian kecil-kecil yang kita sebut dengan apoptotic body. Di mana nanti apoptotic body ini akan dimakan atau akan difagosit oleh sel-sel pembersih. Contohnya makrofab. Dan tidak ada tanda peradangan seperti nekrosis. Mekanismenya itu ada dua cara. Bisa dari dalam atau dari luar. Kalau dari luar itu tubuh akan menerima signal oleh reseptor khusus namanya death receptor. Mengaktifkan sistem kaspasil dan ujungnya apoptosis. Sedikit berbeda kalau dari intrinsik itu ada stimulus internal. Contohnya ada kerusakan DNA atau stres berlebih. Yang akan sama mengaktifkan sistem kaspasil dan ujung-ujungnya juga apoptosis kembali. Nah tampak mikroskopisnya yang sedikit berbeda dengan nekrosis. Kalau apoptosis itu hanya di sedikit atau mungkin satu sel saja. Selnya menciut kemudian pada perubahan inti pignosis juga. Kondensasi kromatin. Dan ini ciri khasnya ada apoptotic body. Di sekitar kita bisa lihat ada sel makrovac yang sedang memfakusit apoptotic body tadi untuk membersihkannya. Baiklah jadi patologi tidak terlalu selit kan? Jangan lupa subscribe ya. Episode berikutnya aku akan bahas mengenai inflamasi atau peradenit. Semangat belajarnya!